Suling Pusaka Kemala Jilid 5 Dihampirinya wanita yang sedang mandi bersama anaknya itu Anak dan ibu tampak gembira sekali, sama sekali tidak tahu bahwa ada seorang laki-laki datang menghampiri mereka Nyonya manis, tampaknya segar dan senang sekali engkau mandi di sini Sumaki yang duduk di atas batu di tepi sungai dan menegur dengan suara lembut dan pandang matanya seolah hendak menelan bulat-bulat tubuh yang berkulit putih kuning mulus itu Wanita itu terkejut dan memandang ke arah suara Ia terbelalak lalu cepat merendam tubuhnya sampai ke leher Siapa kau? Pergilah, dan jangan ganggu orang yang sedang mandi tegurnya dengan alis berkerut Sumaki yang tertawa Jangan takut, manis Keluarlah dari air dan kesinilah, aku ingin bicara denganmu Tidak, tidak wanita itu menggeleng kepalanya dan memandang ke kanan-kiri untuk melihat kalau-kalau ada orang yang dapat dimintai tolong Pergilah dan jangan ganggu aku sumaki yang mengerutkan alisnya dan sekali tubuhnya bergerak Dia sudah menyambar anak itu dan memegangnya dengan tangan kirinya Anak itu terkejut dan menangis Kembalikan anakku Jangan ganggu anakku Wanita itu berteriak dan karena khawatirnya Ia sampai lupa diri dan bangkit berdiri tidak peduli betapa tubuhnya Baik, aku bebaskan anakmu Akan tetapi engkau harus menuruti kehendaku Kata sumaki yang menurunkan Seperti baja dan tidak pernah mengenal kasehan itu Tiba-tiba, tiba-tiba saja mencair ketika dia melihat wajah anak yang menangis Yang menggeletak sebagai mayat itu Minta pertolongan Sumaki yang menemukan seorang janda berusia 40-an tahun tanpa anak Dia menyerahkan sumaing kepada janda itu Ibu anak ini sudah meninggal dunia dan aku sebagai ayahnya Dia tidak dapat memeliharanya Karena aku mempunyai tugas yang amat penting dan makan waktu lama Kau peliharalah anak ini dan ini uang boleh kau pakai secukupnya Beberapa tahun lagi mungkin Setelah tugasku selesai Aku akan mengambil anak ini Janda chia menerima tawaran ini dengan senang hati Karena sumaki yang memberinya uang emas yang cukup banyak Ar pun harus merawat anak itu selama bertahun-tahun Uang itu cukup Bahkan berleblan Setelah memesan dengan disertai ancaman Agar bibi chia memelihara sumaing dengan baik-baik Sumaki yang lalu meninggalkan dusun itu Dan melanjutkan perjalanannya ke perkampungan Mongol di utara Demikianlah Selama lima tahun dia meninggalkan anak itu Untuk mengurus tugasnya untuk membunuh keturunan Kaisar Changtung di Mongol Akan tetapi tugasnya itu ternyata gagal Bahkan Chai Li tewas dalam jurang dan Hon Lin Puterannya itu terjatuh ke tangan Toaoke dan Samoke Setelah itu Dia teringat kepada sumaing dan dijemputnya anak itu dari dusun Sumaing telah menjadi seorang anak perempuan Yang mungil berusia 8 tahun ketika suma yang menjemputnya Oleh bibi chia, suma yang diperkenalkan sebagai ayahnya Sumaing menyambut ayahnya dengan gembira Walaupun agak malu-malu Akan tetapi karena suma yang bersikap ramah dan lemah lembut kepadanya Sebentar saja hubungan mereka menjadi akrab Ternyata bibi chia tidak menyianyikan tugas yang dipipulnya Bukan saja ia memelihara sumaing dengan baik Bahkan anak itu diikutkan belajar membaca dan menulis dari guru di dusun itu Dan ternyata sumaing adalah seorang anak yang cerdik dan pintar Dengan hati penuh kebanggaan dan kegirangan suma yang mengajak putrinya itu pergi dan membawanya tinggal di sebuah puncak dari pegunungan Taisan Di mana dia menggemleng gadis cilik itu dengan ilmu silat Sumaing juga menganggapnya sebagai ayah kandung dan gadis itu ternyata amat sayang kepadanya Hal ini mendatangkan rasa kasih sayang yang besar sekali dalam hati suma kiang Dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mengajarkan ilmu silat kepada sumaing sehingga 5 tahun kemudian Dalam usia 13 tahun, sumaing telah menjadi seorang gadis remaja yang pandai sekali dalam ilmu silat Selain berbakat dan pandai sekali, juga sumaing menyukai pelajaran silat dan ia rajin sekali Setiap pagi ia berlatih seorang diri di bawah pohon besar itu dan ilmu pedangnya telah mencapai tingkat yang lumayan tingginya Kalau hanya jago pedang yang biasa saja jangan harap akan mampu menandinginya Setelah selesai memainkan ilmu pedangnya, sumaing mengasuh di bawah pohon Ia menyeka keringat yang membasai leharnya Ia seorang gadis remaja yang cantik manis Rambutnya hitam panjang di kuncir dua dan pada ujung kuncirnya diikat dengan tali sutra merah Yang paling kuat daya tariknya adalah sepasang matanya dan mulutnya Sepasang matanya cemerlang dan bentuknya indah, dengan kedua ujung agak menjungat ke atas dan kerlingnya seperti pedang pusaka tajamnya Hidungnya kecil mancung dan mulutnya memiliki sepasang bibir yang selalu merah segar Seorang gadis remaja yang telah memiliki daya pikat yang kuat sekali Bagaikan setangkai bunga yang sedang berkuncup namun sudah semerbak wangi Biarpun tubuh itu masih kekanakan-kanakan karena sedang bertumbuh Namun sudah tampak betapa pinggang itu ramping sekali dan kulit tubuhnya putih mulus kekuningan Sepasang pipinya yang jarang bertemu bedak itu selalu putih halus dan kemerahan seperti diberi Yan Chi, pemerah pipi Selagi Suma yang duduk beristirahat setelah latihan pedang tadi, ia tiba-tiba melihat tiga orang berjalan mendaki puncak di depan Puncak itu letaknya tidak berapa jauh dari puncak di mana ia berada, maka ia dapat melihat dengan jelas tiga orang itu Yang berjalan di depan adalah seorang hwasyo tua berjubah kuning dan berkepala gundul, memegang sebatang tongkat bambu Sedangkan yang berjalan di belakang hwasyo itu adalah seorang laki-laki tinggi besar dan seorang lagi tinggi kurus Yang tinggi besar membawa sebatang tongkat seperti liung bentuknya dan yang tinggi kurus memanggul sebatang cangkul bergagang panjang Peristiwa ini merupakan hal yang umat menarik hati Sumaeng Selama lima tahun ia tinggal di puncak itu bersama ayahnya, tidak pernah ada orang berani naik ke puncak di mana ia berada maupun di puncak sebelah depan itu Ia berhubungan dengan orang lain hanya kalau ia turun dari puncak ke lereng-lereng bagian bawah di mana terdapat dusun-dusun para petani Siapakah mereka? Ia tahu bahwa peristiwa ini akan merupakan berita menarik bagi ayahnya Ayahnya pernah berkata kepadanya bahwa kalau ia melihat ada orang naik ke puncak agar cepat memberitahu kepadanya Kita berdua sedang menyepi di sini, sedangkan engkau sedang mempelajari ilmu silat Tidak boleh ada orang lain melihat kita, demikian kata ayahnya Sumaeng menyimpan kembali pedangnya di sarung pedang yang berada di punggungnya dan ia pun berlari mendapuncak menuju ke pondok di mana ayahnya berada Ketika ia tiba di pondok, ayahnya sedang duduk di depan pondok dan tersenyum ketika memandanginya Sumakian amat mencinta puterinya ini dan diselalu memandang puterinya dengan sinar mata penuh kebanggaan dan kasih sayang Dia bahkan lupa bahwa suma RNG buka anaknya, dia menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri Melurian membangkitkan cinta kasih seorang ayah terhadap anaknya telah menggerakai hatinya dan dia sungguh mencinta gadis itu seperti mencinta puterinya sendiri Engkau sudah berlatih pedang denga baik-baik, anakku ayah, ada berita penting sekali Aku melihat ada tiga orang mendaki puncak awan putih di depan sana, sumaki yang terbelalak Tiga orang? Benarkah yang kau katakan itu otomatis sumaki yang teringat kepada Gobi Sem Sian dan juga kepada Tianti Semoke Tiga jahat langit dan bumi Entah yang mana dari kedua kelompok itu yang mendaki puncak dan keduanya merupakan musuh-musuhnya Bagaimana macam mereka? Yang pertama berpakaian seperti seorang huasyo berjubah kuning dan memegang sebatang tongkat Orang kedua bertubuh tinggi besar dan memegang sebatang tombak seperti dayung Sedangkan orang ketiga tinggi kurus dan memanggul sebatang cangkul dagang panjang, sumak yang bernapas lega Ternyata bukan dua kelompok yang diduganya itu Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus mengunjungi mereka untuk menanyakan keperluan mereka datang ke wilayah kita ini Aku tidak mau tempat kita diganggu orang-orang iseng, sumaki yang bangkit berdiri Ayah, aku ikut sumaki yang tersenyum memandang putrinya Biarpun baru berusia 13 tahun, anaknya ini telah memiliki ilmu kepandayan silat yang cukup memadai untuk melindungi diri sendiri Mau apa engkau ikut tanyanya ingin menjenguk isi hati anaknya Aku ingin melihat bagaimana ayah akan mengusir mereka Kalau perlu aku ingin membantu kata sumeng penuh semangat dan ia membusungkan dadanya yang masih agak kerempeng Sumaki yang tertawa bergelak Hatinya senang sekali Anaknya ini bukan hanya mewarisi ilmunya, akan tetapi juga mewarisi keberaniannya Hahaha, boleh-boleh Engkau boyeh ikut dan lihat betapa ayahmu mengusir ketiga orang yang mengganggu ketenangan hidup kita itu Mereka berdua meninggalkan pondok dan menuluni puncak itu untuk pergi ke puncak di depan menyusul ketiga orang yang tadi tampak oleh sumaeng Perjalanan itu tidak mudah Pendakian yang terjal Namun agaknya sumaeng telah terlatih dengan baik karena ia dapat mendaki puncak dengan cepat mengikuti ayahnya yang sengaja bergerak cepat untuk menguji kepandaian anaknya Diam-diam dia semakin bangga Dalam hal ginkeng, ilmu meringankan tubuh dan berlari cepat anaknya pun tidak mengecewakan Setelah melakukan pendakian yang melelahkan itu, tibalah mereka di puncak Ternyata puncak itu tidak kalah indahnya dengan puncak di mana mereka tinggal di puncak itu juga terdapat lapangan yang rata Dan di tengah-tengah lapangan itu tampak seorang hwasyo berusia sekitar 60 tahun duduk bersila di atas ratu besar Dia tampaknya sedang bersama di, meletakkan kedua tangan di atas paha yang duduk bersila dan kedua matanya terpejam Terdengar suara ketuk ini ketukan dan ketika mereka melihat ke sebelah kiri, di sana terdapat dua orang yang sedang bekerja membuat rangka pondok dari kayu Kalian tidak boleh membuat pondok di sini Suma Kiang berseru dan dua orang itu berhenti bekerja Ketika mereka melihat Suma Kiang dan Suma Eng berdiri di situ, mereka lalu meninggalkan pekerjaan mereka dan menghampiri Suma Kiang dan putrinya Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar, membawa sebuah dayung naja dan orang yang tinggi kurus membawa sebatang cangkul bergagang panjang Si pembawa dayung berpakaian seperti seorang nelayan dan tiga pembawa cangkul berpakaian seperti seorang petani Mereka menghampiri dan memandang kepada Suma Kiang dengan penuh perhatian Kemudian si nelayan berkata dengan suaranya yang lantang Siapakah engkau dan ada hak apakah engkau melarang kami mendirikan pondok di sini Biarpun dia berpakaian sebagai seorang nelayan sederhana, namun kata-katanya teratur dan tegas Hahaha, ku beritahu pun engkau tidak akan mengenal siapa aku Aku disebut orang Wan Hosen Leong Din bernama Suma Kiang Dan siapakah kalian yang berani hendak mendirikan pondok di sini Ketahuilah bahwa semua puncak di pegunungan Tai San merupakan wilayahku dan tidak Seorang pun boleh tinggal di satu puncak tanpa seijanku Suma Kiang berkata dengan garang sambil menggerakkan tongkat tular hitamnya Aku si, bermarga, Gu akan tetap boleh disebut si nelayan atau nelayan Gu Jawab yang tinggi besar Dan ini adalah si petani atau petani nelai Kami berdua sedang mendirikan sebuah pondok untuk suhu kami yang mulia Harap engkau tidak mengganggu kami Hahaha, siapa yang mengganggu, lupa? Kalianlah yang datang mengganggu ketenangan kami Hayo cepat pergi dari sini Kalau kalian tidak ingin aku membergunakan kekerasan Untuk mengusir kalian dua orang yang berusia kurang lebih lima puluh tahun itu saling pandang Kemudian petani nelai yang tinggi kurus itu berkata dengan suaranya yang lembut Hem, nama Wang Ho Sin Leong sudah lama kami dengar Kalau engkau hendak menguasai sekitar lembah Wang Ho Hal itu masih pantas mengingat bahwa engkau adalah datuk lembah sungai itu Akan tetapi kalau engkau menganggap Taisan ini wilayahmu Sungguh lucu sekali Apakah lembah sungai itu sudah kekurangan makan Maka engkau mengungsi ke pergunungan Sumaki yang mengerutkan alisnya Tidak perlu banyak cakap Kalian tinggal memilih ingin hidup atau ingin mat Kalau ingin hidup, cepat pergi Dan ajah wasyu itu meninggalkan tempat ini Sekarang juga hem, kita berada di alam terbuka bukan milik siapa-siapa Kami tidak akan pergi dari sini kata nelayan Gu Suaranya keras dan tegas Tiba-tiba Sumayeng meloncat ke depan Dan ia sudah mencabut pedangnya Pedang itu adalah sebatang pedang yang ampuh pemberian ayahnya Yaitu Ceng Leong Kiam Pedang menaga hijau Yang mengeluarkan sinar kehijauan Sambil menudingkan pedangnya ke arah muka nelayan Gu Ia berkata Ayahku sudah menyuruh kalian pergi Mengapa kalian tidak lekas pergi Melainkan banyak membantah Jangan salahkan aku kalau pedangku yang bicara gadis cilik itu Memandang dengan mat menantang kepada nelayan Gu Melihat lagak anak perempuan itu dan mendengar suaranya Nelayan Gu tersenyum Dia tidak merasa heran Kalau ayahnya seperti Wong Husin Leong Tentu anaknya berlagak jagoan pula Anak yang baik Lebih baik engkau pulanglah kepada ibumu Dan belajar menyula memainkan jarum daripada memegang pedang Tidak baik seorang anak perempuan bermain pedang Salah-salah luka menggores tanganmu sendiri Nelayan Gu mengeluarkan kata-kata itu sama sekali bukan untuk mengejek Melainkan benar-benar memberi nasihat Akan tetapi sumaeng menjadi marah Jangan banyak cakap Sambut permainan pedangku kalau engkau memang renampu dan ia pun menerjang dengan pedangnya Begitu menerjang, ia pun menusukan pedangnya ke arah lambung nelayan Gu dan gerakannya amat cepat dan bertenaga Wut, singkat nelayan Gu terkejut juga melihat serangan yang hebat itu Cukup hebat serangan itu maka dia pun tidak berani memandang rendah dan cepat mengelak Kemudian dia memutar dayungnya untuk menyambut serangan lanjutan Sumaeng memutar pergelangan tangannya Pedangnya yang tadi luput menusuk membuat gerakan balik yang cepat sekali dan kini menyambar ke arah penggang orang dengan bacokan yang kuat bagus Satu nelayan Gu memuji dan dia pun menggetarkan dayungnya untuk menangkis sambil Mengerahkan tenaga, karena dia ingin membuat pedang itu terlepas dari pegangan sumaeng Akan tetapi sumaeng lincah sekali Agaknya gadis cilik ini pun maklum bahwa kalau mengadu tenaga, mungkin ia kalah kuat Maka cepat ia menarik kembali pedangnya dan sambil melangkah maju, pedang itu kini menusuk ke arah ulu hati lawan Sekali ini nelayan Gu benar-benar terkejut Ternyata bocah itu telah memiliki ilmu pedang yang dasyat dan gerakannya juga gesit sekali Dia memalangkan dayungnya dan sekali ini dapat menangkis pedang Teranggak biarpun tangan sumaeng terpental, namun pedang itu tidak terlepas dari pegangannya Pedang pun terpental, akan tetapi cepat sekali pedang itu meluncur lagi dan kini menyerampang ke arah kedua kaki nelayan Gu Begitu cepat gerakan itu sehingga yang tampak hanya sinar kehijauan menyambar ke arah kaki Hebat nelayan Gu memuji dan terpaksa melompat ke atas Pedang itu menyambar lewat bawah kakinya Melihat bahwa kalau dia membiarkan dirinya maka gadis cilik itu akan terus menyerangnya Kini nelayan Gu lalu balas menyerang dengan dayung bajanya Dayung itu menyambar dasyat dan mendatangkan angin yang kuat Namun, sumaeng lebih cepat dan ia pun sudah mengelak Gerakannya bagaikan seekor burung walet Dayung baja itu terus menyerang bertubi-tubi dan sumaeng hanya mampu menghindarkan diri dengan loncatan-loncatan ringan Melihat puterinya terdesak dan tidak mampu membalas serangan lawan Sumaki yang melompat ke depan sambil menggarukan tongkatnya dan berseru kepada puterinya Eng-eng, mundur kau teranggak dayung baja itu bertemu dengan tongkat tular hitam yang menangkisnya dan nelayan Gu terhoyung ke belakang Demikian kuatnya tongkat itu menangkis dayungnya Ketika melawan sumaeng tadi, jelas bahwa nelayan Gu banyak mengalah dan tidak berniat mencelakai atau melukai gadis cilik itu Hal ini saja sudah menunjukkan bahwa dia bukan seorang yang berwatak kejam dan tidak berniat melukai seorang anak-anak Serangannya tadi seperti gertakan saja Akan tetapi sumaki yang tidak mau tahu akan kenyataan ini Begitu dia maju dia mulai menyerang dengan tongkat tular hitamnya dan serangannya dasyat sekali Nelayan Gu maklum bahwa lawannya adalah seorang yang liai Maka dia pun memutar dayung bajanya dengan hati-hati melindungi diri sendiri Mampuslah bentak sumaki yang dan tongkat tular hitamnya menyambar dari atas ke bawah memukul ke arah kepala nelayan Gu Orang yang diserang ini memegangi dayungnya dengan kedua tangan dan memalangkannya di atas kepala untuk menangkis Terangguk nelayan Gu harus mengerahkan seluruh tenaganya karena tongkat tular hitam itu menghantamnya dengan tenaga yang dasyat Setelah berhasil menangkis tongkat, dayung itu diputar turun kini sebelah ujungnya menyambar ke arah igakiri sumaki yang Namun, datuk sesat ini sudah memutar tongkatnya lagi menyambut Terdengar suara tengtung-tengtung berapa kali ketika tongkat bertemu dayung dan akibatnya nelayan Gu terhuyung mundur Ternyata dalam hal tenaga lakti, nelayan Gu masih kalah kuat setingkat dibandingkan lawannya Akan tetapi, dengan seluruh tenaga yang dimilikinya, dia mengadakan perlawanan dengan gigih sehingga terjadilah perkelahian yang amat seru Biarpun dia menang dalam hal tenaga Sinkeng, namun ilmu tongkat dayung nelayan Gu sungguh hebat sehingga sumaki yang mengalami kesukaran untuk merobohkan lawan ini Diam-diam dia terkejut Kalau orang yang memegang cangkul dan disebut petani nelay itu maju mengeroyoknya, tentu dia menjadi repot Apalagi kalau hwasyu itu yang maju pula mengeroyok, mungkin akan sukar baginya untuk menang Oleh karena itu, dia berseru nyaring dan tongkatnya kini menyambar-nyambar dengan dasyatnya Ternyata dia telah mainkan cilusian tung hoat, ilmu tongkat dewa arak, yang kalau dimainkan, yang memainkannya seperti orang mabok Akan tetapi gerakan tongkat itu sukar diikuti lawan Duk karena bingung melihat perubahan ilmu tongkat lawan, akhirnya punggung nelayan Gu terkena hantaman tongkat Dia terhuyung dan melompat ke belakang Namun tongkat itu mengejarnya dan menyambar ke arah kepalanya Trak cangkul bergagang panjang itu menangkis dan selamatlah nelayan Gu Dia melompat ke pinggir dan kini petani nelay yang bertanding hebat melawan sumaki yang Melihat betapa petani nelay melawan sumaki yang seorang diri, dan nelayan Gu tidak ikut mengeroyok Dapat pula diketahui watak gagah kedua orang itu mereka tidak mau main keroyok walaupun lawan amat tangguhnya Ini menunjukkan watak pendekar Petani nelay juga amat lihai memainkan cangkul dagang panjangnya Namun, setelah lewat lima puluh jurus dalam perkelahian yang seru, akhirnya harus mengakui keunggulan lawan Dalam pertemui antara dua senjata mereka, gagang cangkul itu patah dan terpaksa petani lewi harus melompat ke belakang karena keadaannya berbahaya sekali Akan tetapi sumaki yang merasa penasaran karena belum dapat merobohkan seorang di antara mereka Melompat dan mengejar dengan pukulan tongkatnya yang menyambar ke arah punggung petani nelay dengan totokan maut Kalau ujung tongkat itu mengenai punggung, maka petani nelay akan tertotok tewas Demikian kejamnya hati sumaki yang Muuut, lak sumaki yang terpental ke belakang dan dia terpaksa membuat poksai, jungkir balik, di udara sampai tiga kali barulah dia dapat turun ke atas tanah dengan Baik Dia terkejut bukan main karena tadi hanya melihat bayangan kuning berkelebat menangkis tongkatnya Kiranya Hwasyo berkepala gundul berjubah kuning itu kini telah berdiri di depannya sambil merangkap kedua tangan di depan dada Omitohut Hwasyo itu berdoa Mengapa begitu kejam untuk membunuh lawan yang sudah kalah? Si Chu, cuan yang gagah, membunuh merupakan dosa yang amat besar sumaki yang mengerutkan alisnya Hwasyo, siapakah nama julukanmu? Dia bertanya secara tidak menghormat sama sekali Orang menyebut Pincheng, saya, Changhian Hwasyo, jawab Hwasyo itu dengan sikap tetap sopan Kenapa tidak kembali saja ke kuilmu dan berkeliaran di sini Omitohut? Pincheng tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, tidak mempunyai kuil Kuil Pincheng adalah tubuh ini dan tempat tinggal Pincheng adalah halam ini Atapnya langit dan rindingnya gunung-gunung Pergilah dari sini, Hwasyo, karena di sini merupakan wilayahku Jangan ganggu ketenangan hidupku di sini Pergilah Hwasyo Tidak ada manusia yang memiliki gunung-gunung Melihat tempat ini tidak dihuni orang maka Pincheng menetapkan untuk tinggal di sini Pincheng dan dua orang murid tidak mengganggu siapa-siapa Sebaliknya, situlah yang mengganggu kami yang sedang membuat pondok Hwasyo, kalau engkau tidak mau pergi Terpaksa aku akan menggunakan kekerasan bentak sumaki yang sambil menggerakkan tongkat tulat hitamnya Omitohut, yang menggunakan kekerasan akan menjadi korban kekerasan itu sendiri Kata Hwasyo itu sambil merangkapkan kedua tangan di depan dada Mampuslah bentak sumaki yang dan dia langsung saja menerjang maju Menggerakkan tongkatnya untuk menusuk ke arah ulu hati Hwasyo itu Hwasyo yang mengaku bernama Changhian Hwasyo itu tidak mengelak Melainkan membuka kedua tangan yang dirangkap di depan dada Dan menyambut ujung tongkat itu yang segera terjepit oleh kedua tangannya Sumaki yang terkejut dan mencoba untuk menarik tongkatnya Namun tidak dapat tongkat itu ditarik Seolah-olah telah melekat pada kedua telapak tangan itu Sumaki yang mengerahkan seluruh sin kangnya untuk melepaskan tongkatnya Namun tetap saja dia tidak mampu Selagi dia bersetegang hendak melepaskan tongkatnya Tiba-tiba Changhian Hwasyo melepaskan tongkat itu Sambil mendorong dan tubuh sumaki yang terdorong ke belakang sampai terhuyung-huyung Sumaki yang bukan hanya terkejut Akan tetapi juga marah sekali Dia masih belum dapat menerima kenyataan Dan tidak mau percaya bahwa ada orang mampu mengalahkannya dalam segerakan saja Ditangcapkannya tongkatnya di atas tanah dan sekali kedua tangannya bergerak ke punggung Dia telah mencabut sepasang pedangnya Tampak dua sinar hitam menyambar ketika dia mencabut Tokco Asyangkian Sepasang pedang racun ular yang ampuh itu Omi Tohut, Pin Cheng tidak ingin berkelahi Suma si Chuhwasyo itu berseru Akan tetapi sia-sia saja ucapannya Karena sumaki yang sudah bergerak maju Sepasang pedangnya diputar cepat dan dia sudah menyerang dengan dasyat sekali Sepasang pedang itu menyambar dari arah yang berlawanan Yang kanan menyambar ke arah leher dan yang kiri menyambar ke arah pinggang Suatu serangan berganda yang amat berbahaya karena pedang itu selain Tajam dan kuat, juga mengandung racun yang kalau menggores kulit lawan Dapat mematikan seketika Omi Tohut, Chang Hian Hwasyo berkata lagi dan dia menggerakkan tubuhnya Mengelak sambil mengebutkan kedua ujung lengan bajunya Untuk menangkis sepasang pedang itu Sumaki yang merasa betapa kuatnya ujung lengan baju itu Membentur pedangnya sehingga kedua tangannya tergetar hebat Akan tetapi datuk yang keras kepala dan selalu memandang rendah orang lain ini Terus menyerang dengan hebatnya Mengirim serangan Serangan hebat Chang Hian Hwasyo bergerak mengelak yang tampaknya lambat Namun semua serangan itu dapat dilakan dan yang tidak terlakan dia tangkis dengan ujung lengan baju Betapapun saktinya Chang Hian Hwasyo Kalau dia hanya mengelak dan menangkis saja dan membiarkan sumaki yang terus menghujaninya dengan erangan Akhirnya dia terdesak juga Omi Tohut Terpaksa Pim Cheng melawan setelah berkata demikian Tubuhnya bergerak lebih cepat dan kedua ujung bajunya juga menyambar-nyambar dengan mat cepatnya Belum sampai 30 jurus kakek ini bergerak cepat Tiba-tiba saja sepasang lengan bajunya telah menotok secara istimewa sekali dan menyentuh kedua pundak sumaki yang Seketika sumaki yang tidak mampu menggerakkan tubuhnya dan berdiri seperti patung Sudah cukup Suma si cu kata Chang Hian Hwasyo dan secepat kilat jari tangannya bergerak dua kali ke arah pundak sumaki yang Dan datuk lembah sungau Wong Ho ini sudah mampu bergerak kembali Akan tetapi dasar orang jahat yang berkepala batu Begitu dapat bergerak dia sudah menubruk ke depan dan menyerang dengan sepasang pedangnya Serangan itu tiba-tiba datangnya Dan amat cepat Akan tetapi tiba-tiba diakil hilangan kakek itu Ternyata dalam keadaan gawat itu Chang Hian Hwasyo sudah mencelat ke atas Dan kini tubuhnya turun dengan jungkir balik Tangan kanannya lurus dengan jari telunjuk menyerang ke bawah Sumaki yang coba menghindar Namun serangan dengan satu jari itu bukan main hebatnya Hawa serangan itu saja sudah membuat sumaki yang tertegun Dan sebelum dia sempat mengelak Jari telunjuk kakek itu sudah menyentuh pundak kirinya Dan seketika tubuhnya menjadi lemas dan dia terkulai roboh Masih untung baginya bahwa kakek itu menotok pundaknya Kalau jari itu menyentuh ubun-ubun kepalanya Tentu gak akan tewas seketika Dia tidak tahu bahwa itulah ilmu totok it yang ci Totok satu jari Yang amat ampuh dari siau limpai Omi Tohut, Pin Cheng harap engkau tidak akan menggunakan kekerasan lagi Suma si cu kata Chang Hian Hwasyo setelah dia turun ke atas tanah Berani engkau membunuh ayahku Tiba-tiba Suma yang berseru dan ia menerjang maju Menyerang Chang Hian Hwasyo dengan pedang Chang Leong Kiam yang bersinar hijau Chang Hian Hwasyo menyambut serangan ini dengan menyentuh pedang itu menggunakan jari tangannya Teringgik tubuh Suma yang terbawa pedang itu terputar-putar mundur Omi Tohut, ayahmu tidak mati, anak yang uhau Berbakti kata Chang Hian Hwasyo dan sekali tangannya bergerak menotok Suma Kiam dapat bergerak kembali Sekali ini, biarpun hatinya masih penuh dengan penasaran dan marah Suma Kiam maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang yang sakti dan memiliki kepandayan jauh lebih tinggi daripada kepandayannya Maka dia pun lalu menyimpan sepasang pedangnya di punggung, mencabut tongkat tular Hitamnya dan menggandeng tangan Suma yang sambil berkata, suaranya penuh dengan kekecewaan dan kemurungan Mari kita pergi dari sini Eng-eng Suma yang mengerutkan alisnya dan ia merasa penasaran dan kecewa sekali Ayahnya yang dianggapnya orang paling jagoan di dunia ini Suma Kiam sama sekali tidak berdaya melawan seorang Hwasyo tua yang lemah Hampir ia tidak dapat percaya kalau tidak melihat dengan metu kepalanya sendiri Setelah mulai mendaki puncak mereka sendiri, Suma yang tidak tahan lagi untuk berdiam diri Ayah, kenapa ayah kalah oleh Hwasyo tua yang lemah itu? Suma Kiam menghela nafas panjangi sebelum menjawab Eng-eng, engkau tidak tahu Hwasyo itu sama sekali tidak lemah Dia adalah seorang sakti yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali Dua orang muridnya itu pun lihai, akan tetapi dibandingkan guru mereka, sangat jauh selisihnya Sama sekali aku tidak pernah mimpi akan bertemu dengan serang yang demikian lihainya Ini berarti kita tidak dapat lebih lama tinggal di tempat ini, eng-eng, akan tetapi kenapa Ayah orang telah mengalahkan aku dan tinggal di puncak sebelah Bagaimana mungkin aku lebih lama tinggal di sini? Tentu dia akan datang mengganggu ku Pula, melihat ada orang yang lebih lihai dariku, engkau harus mendapat pendidikan dari seorang sakti Karena itu engkau akan ku bawa menghadap supekku, uaguruku, yang bertapa di puncak cinlingan Mendengar ini wajah yang manis itu menjadi berseri Ah, apakah kepandayan supek Kong, kakek uaguru, itu hebat sekali, ayah? Bagaimana kalau dibandingkan dengan hwasyo tadi? Kalau bertanding melawan supek, hwasyo tadi pasti kalah Di dunia ini tidak ada orang yang mampu menandingi kesaktian supek sumaki yang menyombong dan puterinya tersenyum puas Kalau begitu aku ingin sekali belajar ilmu silat darinya Setelah tiba di pondok mereka di puncak, mereka berkemas dan hari itu juga mereka berangkat meninggalkan tersen Melihat sumaki yang dan suma yang sudah pergi jauh turun dari puncak awan putih Nelayan cu dan petani nelai lalu menghadap Changhian hwasyo Dan mereka menjatuhkan diri berlutut di depan hwasyo itu yang masih berdiri tegak memandang ke arah perginya sumaki yang Mohon paduka memberi ampun kepada hamba berdua yang tidak mampu mengusir datuk sesat itu Kata nelayan cu dengan sikap hormat sekali Sudahlah, jangan pikirkan itu Dia memang lihai sekali, dan kalian hentikan sikap kalian ini Ingat, telah puluhan tahun aku menjadi Changhian hwasyo yang juga menjadi guru kalian Pin Cheng lebih suka disebut suhu daripada sebutan muluk lainnya Ingatlah, hanya orang bodoh yang suka berenang di lautan masa lalu Masa lalu sudah lewat, sudah mati, saat inilah yang penting Karena itu, rubahlah sikapmu agar jangan sampai orang lain mengetahui masa lalu Pin Cheng, harap suhu sudi memaafkan kami Kata kedua orang itu hampir berbareng Sekarang lanjutkanlah membuat pondok untuk kita Hwasyo itu kembali duduk di atas batu besar dan melanjutkan samadinya yang tadi terganggu Dan dua orang pembantunya itu pun melanjutkan pekerjaan mereka membuat pondok bambu yang sederhana Siapakah hwasyo yang sakti itu? Dan mengapa kedua orang murdunya itu bersikap seolah berhadapan dengan seorang yang tinggi kedudukannya? Hwasyo yang mengaku bernama Changhian hwasyo itu bukan lain adalah kaisar huiti yang telah dinyatakan hilang ketika kota Raja Nanking diserbu oleh pamannya Yaitu pangeran Yen yang kemudian menjadi kaisar Yung Le Dia melarikan diri dan dinyatakan hilang tak tentu rimbanya Peristiwa itu terjadi kurang lebih 40 tahun yang lalu Ketika itu pendiri kerajaan Beng, kaisar Hang Bi atau lebih terkenal dengan nama Goan Chiang, meninggal dunia Karena puteranya telah lebih dulu meninggal dunia karena sakit, maka yang menggantikan menjadi kaisar adalah cucunya yang bernama huiti Kaisar huiti memerintah dalam usia muda, baru kurang lebih 20 tahun Hal ini mendatangkan kemarahan kepada pangeran Yen, putera Cugoan Chiang yang lain dan yang menjadi panglima besar berkedudukan di Peking Pangeran Yen menganggap bahwa setelah kakaknya meninggal dunia, sudah sepatutnya kalau dia yang menggantikan menjadi kaisar, bukan keponakannya, huiti Karena kemarahan ini dia lalu menggerakkan pasukannya, dari Peking menyerbu ke selatan Dalam perang saudara ini pasukan Nanking kalah dan pasukan pangeran Yen menyerbu ke istana Istana kaisar huiti terbakar sehingga ketika orang tidak menemukan kaisar huiti, dikabarkan bahwa kaisar muda itu mati terbakar di dalam istana Padahal, sebetulnya kaisar huiti yang muda itu tidak mati terbakar dalam istananya, melainkan berhasil lolos bersama para pengawalnya yang setia Kaisar huiti menggunduli kepalanya dan menyamar sebagai seorang huasyo perantau dan melakukan perjalanan di seluruh Tiongkok Akhirnya dia benar-benar menjadi huasyo yang mendalami pelajaran agama Bahkan dia bertemu dengan serang huasyo perantau Yang sakti, kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi dari huasyo itu Setelah dia menjadi tua, yang mengikutinya hanya tinggal dua orang yang sejak muda menjadi pengawalnya dan juga menjadi sahabat-sahabatnya Dua orang pengawal itu pun memiliki ilmu alat yang tinggi dan akhirnya belajar dari Changhian huasyo yang telah menjadi seorang huasyo sakti Mereka menyamar sebagai seorang nelayan dan seorang petani, kemudian disebut nelayan gu dan petani nelai Demikianlah mengapa dua orang itu bersikap seperti itu, menghormati Changhian huasyo sebagai seorang kaisar Mereka tidak pernah melupakan bahwa huasyo itu adalah kaisar huiti Kini dalam hati Changhian huasyo sudah bersih dari pamrih untuk kembali ke kota raja Biarpun kaisar yung lo sudah lama meninggal dunia dan dia tidak dikejar-kejar lagi Namun dia memilih menjadi huasyo yang hidup tenang dan penuh damai Mengajarkan keagamaan kepada para huasyo muda di kuil-kuil dan memilih tempat-tempat indah dan sunyi di puncak gunung-gunung Ketika melihat puncak awan putih detaisan, dia merasa suka sekali dan mengambil keputusan untuk membuat pondok di situ Dan untuk sebentar menikmati keindahan alam yang berada di tempat itu Sama sekali tidak pernah tersangka oleh Changhian huasyo bahwa di tempat itu dia akan diganggu oleh Wong Hau Sin Leong Sumak Yang Akan tetapi dia telah berhasil membuat datuk sesat itu menjadi jerih dengan ilmu kepandainya yang tinggi Sebulan kemudian, pondok yang dibuat oleh dua orang pengawal itu telah rampung Sebuah pondok yang cukup besar dan kokoh walaupun bentuknya sederhana Changhian huasyo sudah duduk di atas batu besar depan rumah Dan dua orang pembantunya duduk di atas batu-batu yang lebih kecil, di kanan-kiri huasyo itu Mereka tidak bicara, namun mereka bertiga sadar sepenuhnya dan waspada akan Keadaan sekeliling mereka Betapa indahnya saat itu tidak dapat mereka gambarkan Mereka merasa seolah-olah berada di alam lain Awan putih seperti domba berarak di atas Bergerak perlahan seperti sekumpulan domba yang taat dan jinak digembala oleh sang gembala yang tidak nampak Sinar matahari pagi menembus awan-awan putih yang tipis Mendatangkan kehangatan di permukaan puncak awan putih Mengusir kabut yang masih enggan meninggalkan tanah Memaksa kabut membubung ke atas bercampur dengan awan Permukaan puncak tampak terang dan segala yang berada di situ Mulai hidup menyambut cahaya matahari Pemberi kehidupan burung-burung berkicau yang menyambut sinar matahari Pagi, siap untuk mulai dengan pekerjaan mereka sehari-har mencari makan Kuncup-kuncup bunga mulai mekar tersentuh kehangatan matahari dan ujung-ujung daun tohon masih menahan amun yang bergantungan bagaikan mutiara Angin pagi yang sejuk sedar bersilir ringan, dan tiga orang itu seperti tenggelam dalam keadaan itu Mereka merasa menjadi bagian dari keheninga dan keindahan itu Kebesaran dan kekuasaan Tuhan terasa sekali dalam keadaan seperti itu dan hidup merupakan kebahagiaan, terlepas dari kesenangan dan kesusahan Alam menjadi satu dengan kita, dan perasaan si aku yang membuat kita hidup terpisah dari segala sesuatu, juga terikat dengan segala sesuatu, tidak terasa lagi pada saat itu Memandang awan berarak di atas, memandang rumput-rumput hijau segar, bunga-bunga aneka warna yang indah, daun-daun pohon yang dihias mutiara embun, sudah merupakan kebahagiaan tersendiri Bahkan menghirup udara yang bersih sejuk memenuhi rongga dada dan perut merupakan kebahagiaan tersendiri pula Nafsu-nafsu yang biasanya meliar, dalam keadaan seperti itu menjadi jinak, tidak mengejar-ngejar, tidak menguasai diri, tidak meraja lelah Nafsu yang biasanya meniadakan Kebahagiaan, karena nafsu hanya mengejar kesenangan, selalu ingin mendapatkan yang lebih daripada apa adanya Akan tetapi kita tidak mungkin hidup tanpa nafsu karena nafsu yang membuat kita mencukupi semua kebutuhan hidup Akan tetapi kalau nafsu menguasai kita, nafsu pula yang menyeret kita ke dalam duka dan perbuatan dosa Suhu, mengapa hanya dalam keadaan seperti sekarang ini saja Teo Chu, murid, merasakan suatu keadaan yang amat ha-hagia? Mengapa perasaan seperti ini tidak dapat terus tinggal di dalam hati Te Chu tanya petani Lai kepada Hu Ayo itu? Syang Hian Hu Sio tersenyum Omi Tauhut Segala macam perasaan yang meniadakan kebahagiaan adalah kalau hati akal pikiran mulai bekerja Hati aku pikiran kita sudah bergelimang nafsu karena itu begitu hati akal pikiran mulai bekerja, yang dicarinya hanya kesenangan Pikiran mulai membanding-bandingkan antara senang dan tidak senang, antara indah dan buruk dan selalu merindukan yang baik-baik, yang indah-indah, yang menyenangkan saja Sebaliknya, dalam keadaan seperti yang kau katakan itu, hati akal pikiran tidak bekerja dan Apapun yang ada diterima dengan apa adanya dan sewajarnya, tanpa baik-buruk, tanpa menyenangkan atau menyusahkan Dan itulah menimbulkan kebahagiaan sejati, kalau begitu, suhu Apakah kita tidak boleh mempergunakan hati akal pikiran dan menyerahkan segala sesuatu, kepada keadaan saja, menerima sebulatnya tanya nelayan Gu Omitohut, sama sekali tidak demikian Sejak lahir kita sudah disertai akal pikiran, sudah disertai nafsu, akan tetapi semua peserta ini harus menjadi alat, jangan sampai memperalat kita Kita berkewajiban untuk mempergunakan hati akal pikiran dan nafsu, demi kelangsungan hidup kita Kalau matahari bersinar terlampau terik, kita dapat berusaha untuk mencari tempat teduh, sebaliknya kalau hawa udara terlampau dingin, kita wajib berusaha untuk mencari kehangatan melawan dingin Akan tetapi kita harus menerima segala sesuatu seperti apa adanya dan bertindak sesuai dengan keadaan itu, tanpa mengeluh, tanpa merasa berduka, tanpa dipengaruhi untung rugi dan baik-buruk Itulah yang dinamakan hidup sesuai dengan kodrat alam, akan tetapi, suhu Kalau yang mendatangkan duka itu nafsu adanya, mengapa kita tidak mematikan nafsu itu saja agar terbebas daripada duka Omitohut? Tidak mungkin manusia mematikan nafsunya, karena mematikan nafsu berarti mematikan dirinya Yang mungkin adalah mengendalikan nafsu sehingga nafsu-nafsu kita menjadi seperti beberapa ekor kuda yang jinek dan taat agar dapat menarik kereta kita dengan benar Kereta itu diibaratkan kehidupan kita Kalau kita dapat mengendalikan nafsu, maka nafsu akan menjadi seperti kuda yang jinek dan penurut Sebaliknya kalau kita tidak mampu mengendalikan nafsu, maka nafsu akan menjadi kuda-kuda liar dan akan membawa kabur kereta dengan kemungkinan masuk ke jurang dan menghancurkan kereta itu Akan tetapi bagaimana caranya mengendalikan nafsu yang sudah menggelimangi hati akal pikiran kita, suhu tanya pula petani lay Dengan menyerahkan diri kepada yang maha kuasa, seikhlas-ikhlasnya mohon bimbingan dari yang maha kuasa agar kita dapat terbebas dari pengaruh nafsu dan mampu mengendalikannya Namun hal ini tidaklah mudah, perlu latihan terus-menerus selama hidup kita Akan tetapi, suhu, petani lay hendak bertanya lagi Akan tetapi Chen Hian Hwasyo mengangkat tangan kirinya ke atas dan berkata lembut Sudahlah, jangan bicara lagi Tengoklah ke sekelilingmu, buka mat cobatinmu dan pandanglah mata pelajaran tentang hidup yang diberikan Alam, pelajaran rahasia yang tidak dapat diterima hati akal pikiran Karena kalau sudah diterima pikiran tentu diselewengkan, melainkan terimalah dengan hati dan sanubahrimu Kalau sudah begitu, segala macam pembicaraan tidak ada gunanya lapi Sekarang, sambutlah datangnya tamu yang mendaki puncak Tidak ada kebahagiaan yang lebih mendalam lari pada menerima seorang sahabat dari jauh yang sudah lama tidak bertemu Dua orang murid itu mengangkat muka memandang ke bawah puncak dan mereka kini melihat pula dua orang yang sedang mendaki puncak itu Seorang kakek bertubuh pendek katai dengan rambut, sampai dipinggang dan jenggot sampai ke dada Bersama seorang pemuda remaja berusia sekitar 15 tahun Pemuda itu bertubuh tinggi tegap dan berwajah tampan dan anggur Pandang matanya mencorong seperti mati seekor naga Dua orang bekas pengawal itu lalu bangkit berdiri dan cepat menyambut kakek pendek dan pemuda remaja itu Keduanya tidak menghendaki kalau ada orang mengganggu ketenteraman guru dan junjungan mereka Dan biarpun siang hian hwasyo tadi mengatakan kedatangan sahabat Akan tetapi mereka tahu bahwa guru mereka itu menganggap semua orang sahabat Mereka sendiri harus berhati-hati Siapa tahu kakek yang datang itu seorang jahat seperti halnya Wong Huxin Leong Sumakyang Akan tetapi melihat kakek itu sudah tua, tidak kurang dari 70 tahun usianya Nelayan Gu dan petani Lai segera mengangkat kedua tangan depan dada Selamat datang di puncak awan putih, Lociampuang, orang tua yang gagah Siapakah Lociampuang dan ada keperluan apakah Lociampuang mendatangi tempat kami ini Kakek itu bukan lain adalah Bu Beng Lojin, orang tua tanpa nama Dan anak remaja itu adalah Hon Lin seperti kita ketahui Ketika Bu Beng Lojin berhasil mengusir Toa Oke dan Sem Oke dan menolong Hon Lin Kakek itu membawa Hon Lin kepada Gobi Sem Sian Tiga orang murid keponakannya itu Dia minta agar Gobi Sem Sian menggembleng Hon Lin selama lima tahun Baru setelah lewat lima tahun, tiga orang tokoh itu diminta mengantarkan Hon Lin kepadanya di puncak Taesan Baru beberapa hari yang lalu, Gobi Sem Sian mengantarkan Hon Lin kepada supek mereka di sebuah di antara puncak-puncak di Taesan Setelah menyerahkan Hon Lin yang telah mereka gembleng selama lima tahun itu kepada Bu Beng Lojin Gobi Sem Sian lalu meninggalkan Hon Lin dan supek mereka Hon Lin kini telah menjadi seorang pemuda berusia lima belas tahun yang gagah Dia telah menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan ketiga orang gurunya bukan hanya ilmu silat tinggi yang dipelajarinya dari Gobi Sem Sian Melainkan juga ilmu sastra dan filsafat Dia telah menjadi seorang pemuda remaja yang pendiam, cerdik dan pandai membawa diri Setelah Gobi Sem Sian meninggalkan puncak di mana Bu Beng Lojin bertapa Kakek ini lalu berkata kepada Hon Lin Hon Lin, sebelum aku mulai dengan mengajarkan ilmu kepadamu Terlebih dulu aku akan membawamu menghadap seorang sahabat baikku yang baru saja datang di puncak awan putih dan agaknya hendak menetap di sana Engkau perlu kuperkenalkan karena dari orang itu engkau akan dapat mempelajari berbagai ilmu kesaktian yang tinggi Demikianlah, pada keesokan harinya Hon Lin berkunjung ke puncak di sebelah yaitu puncak awan putih yang menjadi tempat tinggal Tsiang Hian Hwasyu Dalam perjalanan yang sukar ini, dia pun menguji ilmu meringankan tubuh dari pemuda itu dan melihat bahwa apa yang diajarkan ketiga Gobi Sem Sian ternyata tidak mengecewakan Ketika nelayan Gu menyambutnya dengan pertanyaan siapa dia dan ada keperluan apa datang ke tempat itu Bu Beng Lo Jin memandang kepada dua orang itu dan tertawa Hahaha, kalian berpakaian sebagai nelayan dan petani, memegang dayung dan cangkul Akan tetapi sikap kalian seperti pengawal-pengawal yang setia kepada junjungannya Aku adalah kakek tanpa nama dan aku datang hendak bertemu dengan sahabat baikku, Syang Hian Hwasyu Nelayan Gu dan petani nelai saling pandang dan mengerutkan alisnya Mereka merasa belum pernah bertemu dengan kakek ini Akan tetapi kakek ini telah pagi-pagi sekali Bu Beng Lo Jin mengejek dan menyindir mereka sebagai pengawal-pengawal Suhu sedang beristirahat dan tidak mau diganggu Katakan dulu apa keperluanmu sebelum menghadap Suhu, kata nelayanggu Haha, aku tidak mempunyai keperluan apapun Akan tetapi melihat Syang Hian Hwasyu memilih tempat tinggal di puncak awan putih Tidak dapat tidak ku harus mengunjunginya Bagaimana kalau kami berdua melarangmu tanya pula nelayanggu mencoba dan hendak melihat bagaimana sikap tamu aneh ini Bu Beng Lo Jin tersenyum Ji Chiang Kun, Panglima berdua, aku tahu benar siapa kalian dan aku tahu pula siapa junjungan kalian Bukankah kenyataan ini sudah merupakan tanda persahabatan yang akrab? Apakah kalian masih tidak percaya kepada ku terdengar suara dari atas puncak nelayanggu dan petani Harap jangan memakai banyak peraturan dan persilahkan sahabat Pin Cheng itu naik ke sini Dua orang murid itu menjawab, baik Suhu Silakan, Lo Chiampul Mari, Han Lin, kita temui orang yang paling aneh dan paling baik di dunia ini Ajak si kakek Kai itu dan Han Lin berjalan di belakangnya dengan sikap hormat Bu Beng Lo Jin melangkah cepat menghampiri batu besar di mana Chang Hian Hwasyo sudah duduk menanti sambil tersenyum lebar Sobat, bagaimana engkau tahu bahwa Pin Cheng berada di sini? Tanya Chang Hian Hwasyo sambil tersenyum dan kemudian sepasang matanya yang lembut memandang ke arah Han Lin dan Matu itu mengeluarkan sinar kagum Hehehe, sudah hampir lima tahun aku tinggal di puncak sebelah selat itu Tentu saja aku tahu semua yang terjadi di puncak awan putih Termasuk ketika engkau mengusir Hoang Ho Sin Leong Sumakyang dari sini, kata Bu Beng Lo Jin sambil tertawa Omi Tawut, Pin Cheng sama sekali tidak mengusirnya, bantah Chang Hian Hwasyo Aku tahu, seorang suci seperti engkau yang membunuh seekor semut pun tidak mau Bagaimana tega hati untuk mengusir seorang manusia walaupun manusia itu sejahat Sumakyang? Akan tetapi dia telah pergi sendiri dari puncak yang selama ini menjadi tempat tinggalnya Putrinya itu seorang yang memiliki bakat baik sekali Sayang seorang yang seperti itu dididik seorang datuk macam Sumakyang, Omi Tawut Hal itu tidak bergantung kepada pendidikan seseorang, melainkan atas karma anak itu sendiri Mudah-mudahan saja ia berkarma baik dan tidak akan mewarisi watak yang jahat dari pendidiknya Hahaha, selamanya engkau berpengharapan baik, Chang Hian Hwasyo, tentu saja Tanpa harapan-harapan haik dalam kehidupan, lalu apa isinya? Tidak mungkin hanya diisi dengan keluh kesah belaka Akan tetapi siapakah anak yang datang bersamamu? Le Jin Bu Beng Le Jin menoleh kepada Han Lin dan berkata Dia adalah muridku, bagus, Pin Cheng ikut kegembira melihat engkau memiliki seorang murid yang baik Le Jin, aku membawanya menghadapmu agar engkau sudi menjulurkan tangan menolongnya dengan membimbingnya dan mengajarnya satu dua macam ilmu yang kau kuasai Chang Hian Hwasyo, Omi Tawut Setelah mempunyai guru seperti engkau, ilmu apa lagi yang dapat diajarkan orang lain kepada muridmu Aku bicara sungguh-sungguh, Hwasyo tua Aku menginginkan agar engkau mengajarkan ilmumu kepada anak ini Sebaiknya kalau dua orang muridmu itu menguji dulu sampai di mana tingkat kepandayan anak ini sehingga kelak mudah bagimu untuk mengajarnya Nelayan Gu Petani Lai Ajaklah muridku ke belakang dan ujilah sampai di mana tingkat kemampuannya dua orang itu hendak membantah Akan tetapi Chang Hian Hwasyo menggerakkan tangan kepada mereka sambil berkata Lakukanlah apa yang mintanya Kalian tidak akan mampu membantah kemauannya dan Hwasyo itu tertawa lembut Nelayan Gu dan Petani Lai saling pandang Lalu dengan sikap apa boleh buat mereka mengajak Hon Lin anak muda Marilah engkau ikut dengan kami ke belakang pondok Hon Lin adalah seorang anak yang cerdik Tanpa dijelaskan pun dia sudah maklum akan apa yang dimaksudkan oleh dua orang tua itu Maka dia pun bangkit berdiri dan mengikuti dua orang itu tanpa bertanya apalagi membantah Setelah Hon Lin pergi bersama dua orang itu Chang Hian Hwasyo berkata kepada Bu Beng Lo Jin sambil tersenyum Lo Jin, engkau agaknya hendak bicara padaku tanpa didengar anak itu Nah, katakanlah, apa yang hendak kau bicarakan itu Hahaha, siapa yang akan dapat membohongimu Agaknya engkau dapat membaca isi hati dan pikiran orang Memang sesungguhnya aku ingin bicara denganmu mengenai anak itu Dan kalau aku sudah bicara Aku tanggung engkau tidak akan ragu lagi untuk menurunkan ilmu-ilmumu kepadanya Katakanlah, tidak baik menyimpan rahasia Chang Hian Hwasyo, engkau tentu mengetahui siapa adanya Kaisar Changtung Bukan Hwasyo itu tersenyum Apakah engkau hendak menggoda Pin Cheng, Lo Jin? Tentu saja Pin Cheng tahu siapa adanya Kaisar Changtung Karena dia masih terhitung cucu keponakan Pin Cheng sendiri Dan tahukah engkau bahwa Kaisar Changtung pernah ditawan selama hampir 2 tahun Oleh seorang kepala suku Mongol kekalahan pasukan Beng di Hulai itu Suatu perbuatan yang bodoh sekali dari Kaisar Changtung kata Chang Hian Hwasyo Akan tetapi akhirnya dia dibebas dan ini merupakan suatu kebijaksanaan dari Kaisar itu Sehingga dia tidak dibunuh Bahkan di sana dia telah menikah dengan seorang putri Mongol lah Benarkah itu dan anak yang dilahirkan putri Mongol itu seorang anak laki-laki Bernama Chang Lin yang kemudian disebut Hon Lin Agar jangan diketahui orang bahwa dia keturunan Kaisar Changtung Dan pangeran berdarah Mongol itu adalah anak yang menjadi muridku itu Omi Tohut, Chang Hian Hwasyo tertegun lalu termenung Ya, dia adalah putra Kaisar Changtung Dan kalau Kaisar itu masih terhitung cucu keponakanmu sendiri Berarti Hon Lin adalah cucu buyut keponakanmu Omi Tohut Bagaimana bisa begini kebetulan? Bagaimana dia dapat menjadi muridmu Dan dimanakah ibunya panjang ceritanya? Kata Bu Beng Lojin sambil menarik napas panjang Setelah melahirkan, tiga tahun lamanya putri Mongol itu menanti-nanti penjemputan dari Kaisar Changtung Namun tidak kunjung tiba jemputan itu Kemudian, muncul Datuk Sesat Wong Ho Sin Leong Sumatiang yang menculik ibu dan anak itu dan membawa mereka keluar dari perkampungan Mongol Agaknya Sumatiang itu merupakan utusan dari Kota Raja, mungkin dari para pangeran lain untuk membunuh ibu dan anak itu Kebetulan sekali murid keponakanku, Gobi Sem Sian, melihatnya dan mereka bertiga menolong dan menyelamatkan ibu dan sejak itu, membawanya mengungsi ke selatan Akan tetapi tujuh tahun kemudian, Sumakiang muncul lagi bersama Semoke dan mereka berhasil merampas anak itu Sedangkan ibunya terpukul oleh Sumakiang dan jatuh ke dalam jurang yang amat dalam Ketika aku datang, anak itu diperebutkan antara Semoke dan Toaoke maka aku turun tangan menyelamatkannya Kemudian aku membawanya menyusul Gobi Sem Sian Kiranya mereka tek luka-luka oleh Sumakiang dan Semoke bahkan Ed Kiam Sian buntung lengan kanannya oleh Semoke Setelah mengobati mereka aku lalu menyerahkan Honlin kepada mereka untuk digembleng lagi selama lima tahun Setelah lewat lima tahun beberapa hari yang lalu mereka mengantarkan Honlin kepadaku untuk menjadi muridku Aku lalu teringat bahwa engkau berada di puncak awan putih ini Maka aku membawanya ke sini agar engkau membantu aku mengembelengnya dengan ilmu-ilmu yang kau kuasai Omi Tohut, kasihan sekali anak itu Baiklah, Lojin Setelah Pin Cheng memilih tinggal di sini, Pin Cheng akan mendidik anak itu bersamamu Sementara itu, Honlin mengiringi nelayangu dan petani lain menuju belakang pondok di mana terdapat sebuah taman yang baru dibuat sehingga tumbuh-tumbuhannya belum banyak Dua orang itu berhenti di petak rumput bawah pohon lalu nelayangu berkata kepada Honlin anak muda Engkau mendengar sendiri tadi betapa gurumu menyuruh kami untuk menguji kepandayanmu Karena itu, keluarkan senjatamu dan cobalah engkau melawan aku selama beberapa jurus Hadapi tongkat dayungku ini Honlin memandang dengan sinar matel tajam Kemudian dia berkata dengan sikap hormat Lociampual, jangan sebut aku Lociampual Cukup sebut aku paman nelayan dan dia itu paman petani, kata nelayangu Baiklah, paman Karena saya tidak memiliki senjata, bolehkah kalau saya mengambil dari pohon ini dia menudin ke atas, ke arah pohon besar yang tumbuh di situ Tentu saja boleh jawab nelayan Honlin segera mengangkat mukanya, matanya mencari-cari Kemudian sekali dia menggerakkan tubuhnya, dia telah meloncat ke atas dan menghilang kedahan pohon yang daunnya lebat itu Tak lama kemudian terdengar suara kayu patah dan dia sudah melompat turun lagi sambil membawa sebatang cabang pohon sebesar lengan dan panjangnya satu meter lebih Dia membuangi ranting dan daun pada cabang itu dan jadilah sebatang tongkal kayu yang akan dipergunakan sebagai senjata Terima kasih telah menonton!